Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Gendus TV dimanapun berada Hari ini kita kedatangan tamu Seorang anak yang ingin menuntut keadilan buat orang tuanya Saat ini beliau ada di depan kita Silahkan pak perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fitrin Aryan di sini Di sini saya ingin mencari keadilan untuk orang tua saya Keadilan seperti apa mbak? Kalau boleh tahu Ya keadilannya saya ingin mencari keadilan Karena singkat cerita waktu itu saya Orang tua saya mendapatkan panggilan pertama Pada tahun 2021 mendapatkan panggilan Adanya pengusahaan Penyerobotan tanah Dan juga adanya pemalsuan kurat tanah Nah penyerobotan begini mbak dan pengerusakan Saya sempat denger juga Nah pengerusakan itu seperti apa di lahan mana? Pengerusakannya dilakukan di lahan kami Yang dijadikan ada objeknya di tempat kami Tapi sedangkan di laporan dari pelapor Yang mengaku jadi sebagai korban Dianya menggunakan SAM yang tidak berlokasi Di titik objek yang dijadikan tempat permasalahan Sebenarnya kalau boleh tahu kepemilikan tanah dari bapak kita itu sejauh mana? Nah kita beli waktu itu pada tahun 2011 Sudah dikuasai, sudah ditimbun Sudah waktu itu juga di persidangan sudah dijelaskan nih Ada saksinya yang berupa Bun Aliyom dan juga saksi yang memang bapak Menggarap tanah tersebut dari tahun 2011 hingga sekarang Nah ini sampai kena berapa lama orang tua kita? Bapak kena 1 tahun 4 bulan Di satu sisi Mbak sudah sampai kemana? Banyak kak Saya sudah perjuangan saya Pertama saya melaporkan diduga Karena waktu itu prosesnya saya melaporkan ke Propam Presisi nih Saya mendapat laporan yang baik sih Ini mbak langsung ke Mabes? Iya saya melalui aplikasi Propam Presisi Oh Propam Presisi Saya laporkan diduga Oknum Oknum tersebut Melakukan bahwa disini kan terdapat bukti Setelah saya di persidangan Saya mendapatkan rekaman nih kak Ada rekaman yang berupa BPN menyatakan bahwa Titik lokasi Titik lokasi di permasalahan itu bukan Bukan di tanah yang menjadi dasar pengukuran mereka Ya itu yang surat di contoh Yang ada 6 surat kak laporan mereka ini Oke 6 surat Sekarang begini Ya Kalau dari BPN itu sudah ada Mbak ada rekamannya? Ada Kita ada rekamannya Sekarang Kemarin kabarnya juga mbak ke Komisi Judisial? Iya sempat Itu saya sudah ke Komisi Judisial kak ya waktu pas persidangan itu saya diduga juga saya takut karena diduga takut ada keberpihakan lagi Jadi saya melaporkan ke Komisi Judisial ternyata didapatkan hasil tidak terbukti Begitu ya? Ya saya sudah perjuangan ke Komisi Judisial Ke Propam Presisi Propam Presisi kemarin Alhamdulillah saya dapat telepon kak dari sana Bagus Responnya baik Cuma setelah saya di Propam Polda Tumsel Saya sudah saya kasih nih berkas semuanya sudah saya kasih sudah saya cantumkan semua ini bawa laporan saya dasarnya ini SPH kami dan juga fotokopian berupa seluruhnya Jadi sudah saya ini kan tapi saya tidak mendapat penjelasan setelah itu saya gak dapat penjelasan apapun terkait laporan saya Maunya mbak seperti apa silahkan sampaikan dan himbawannya meminta kepada Presiden atau kepada Kapolri tentang kasus orang tua mbak ini silahkan sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan tadi saya sudah perkenalkan diri nama saya Suvin Aryandini Saya disini hanya ingin mencari keadilan untuk orang tua saya Mohon bantuannya untuk Bapak Presiden Disini saya bukan ingin menjatuhkan sesama Tetapi saya sedih sekali karena orang tua saya dihukum 1 tahun 4 bulan Dinyatakan bersalah dengan pasal pidana Sedangkan pelapor terbukti di persidangan di BAP dan juga di BAP dan juga di rekaman persidangan saya memiliki bahwa lokasi lahannya bukan berlokasi di objek yang menjadi permasalahan yaitu di tanah saya Sedangkan orang tua saya sudah menguasai dari tahun 2011 Saya mohon sangat dengan Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden dan juga Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Sumatera Selatan Saya mohon sekali saya mohon keadilan yang sangat untuk orang tua saya Karena pada dasarnya orang tua saya tidak bersalah Tapi dinyatakan bersalah Diputusan ditetapkan bahwa Bapak saya melakukan pengrusakan 406 dan 55 KUAP Kemirsa Ini kasus ini sebenarnya kalau kita lihat Masa yang punya lahan dilaporkan merusak lahannya sendiri Ini kasus yang agak kurang dimasuk akal Nah nanti kita membuktikan apa yang dikatakan oleh Mbak Pipin tadi Kita ke lapangan, ke lokasi Apa yang disampaikan oleh BPN untuk episode selanjutnya Kita menuntut keadilan ini demi untuk orang tua Mbak Pipin Terima kasih Pemirsa Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih